halo 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 what's up welcome back with me Roma sini dan kali ini saja kita update untuk config Genshin Impact terbaru Boy dan gimana kali ini gua akan optimasi untuk yang RAM 3GB tentunya player kentang ya cuy ya karena gua juga player kentang Boy jadi apa kabar kalian hari ini semoga kalian saya selalu yang sakit semoga cepat sembuhkan yang masih pakai bernentang semoga dapat handphone Dewa tebus Sultan di tahun ini Boy ya gunakan semua kalian bisa dapat handphone yang kalian inginkan Cik jadi kita ya sama-sama player kentang yang berjuang tuh bisa memainkan game-game berat gitu ya oke yang banyak banyak bahasa bahasa ya cuy ya udah seperti biasa Halo teman-teman yang baru bergabung eh silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial menarik dan bermanfaat dari channel gua cuy karena sini kita bakal bahas tuntas dan bagaimana secara mengatasi like dan segala macam untuk bisa memainkan game berat di handphone kentang tentunya dan banyak trik-trik lainnya cuy Oke bagi kalian yang masih mengalami lag dan frame prop agak ada salahnya kalian coba konflik kali ini mungkin bisa cocok di device kalian jadi kalau memang masih enggak cocok juga mungkin gua bakal update lagi gitu kalian bisa coba di setiap ada konflik baru ataupun kalian bisa coba di konflik lama karena banyak yang masih pakai konflik lama dan masih watch dan lebih powerful katanya jadi nggak ada salahnya kalian coba konflik yang lama ya oke yang bagian kemarin nanya tentang empat itu rumput ataupun tek di make itu memang bak dari jitsapnya udah dari teman-teman juga udah banyak yang kasih tahu ya jadi kalian juga cukup tahu itu nggak bisa ada atasin menggunakan konflik karena memang bug dari chipsetnya biasanya itu chipset yang gua temuin itu di temen gua ada alamin juga di chipset P22 sama P berapa lagi tuh Mediatek sih umumnya yang kena dampak dari tech itu kalau Snapdragon gua kurang tahu ya gua sejauh ini belum menemuin sih gitu di Snapdragon 625 Disney Redmi Note 4xy itu aman-aman aja ya di Snapdragon 625 enggak ada kayak hilang teh kalian bisa lihat sendiri dan kalau kalian lihat kalau agak ngelag gitu ya di handphone gua karena memang berat sambil nge-record cuy memang agak berat sambil ngikutnya maklum aja handphone kentang ya oke oke nah pembahasan tuh downloadnya bagi kalian yang belum tahu cara downloadnya silahkan tonton tutorial downloadnya di deskripsi video disitu udah gua gua contoh minu untuk desa cara downloadnya supaya kalian mudah lewatin iklannya dan gua saranin kalian menggunakan Google Chrome media Oke kita langsung aja pemasangannya dan bagi kalian yang enggak ada cerah tipur silahkan download terlebih dahulu zat jivernya biar sama dengan gua dan kalian satu ikutin tuturnya di pastor juga ada di deskripsi video juga udah gua sertain untuk zat jivernya biar untuk memudahkan kita biar sama untuk di dalam pemasangannya biar enggak keliru kalian enggak salah nanti pasangnya boy Oke kita buka Zera jiver kita oke cuy oke di sini gua cempannya dari seperti biasa yang pertama lafik render fix render untuk optimize nya jadi disini gua patokkan untuk optimize nya rendernya kita akan karena pemasalahan render gitu ya apalagi jarang kita masih merah kuning gitu ya hijau tuh jarang sekali gua temui diganti pengen itu dan itu gua enggak tahu kenapa bisa kayak gitu ya mungkin di PC enggak kayak ya di ini mungkin kalian yang punya ping hijau ping bagus ya Coba komen di bawah gitu ya apa resepnya bisa mati teman-teman yang lain gitu jadi sini gua coba mau optimalin untuk masalah render ya kebanyakan yang pengetahkan susah untuk render itu ya pemasang render yang banyak sekali gitu ya permasalahannya yang pengetahanku Oke di sini pemasangannya kita klik ya untuk file rendernya Oke gua mohon maaf barusan gua salah Oh makanya agak potong videonya mungkin barusan tuh gua salah pasang konfiknya cuy gua kasih tutur kalian jadi takutnya nanti ya nanti saya bakal salah dan bakal lebih ruci bakal error di kalian ya Oke ini gua ulang ya divi render ini gua salah divi render tadi ya untuk pasangan Oke disini kita klik ya untuk rendernya setelah itu pilih ekstrak klik Archive selanjutnya pilih memori perangkat klik Android pilih data selanjutnya kita ke folder komiyo Oke seperti ini selanjutnya pilih file kalian klik di L2 jpp nah seperti ini selanjutnya pilih TC klik mono dan ini kalian pesan ya lebih seperti ini Oke untuk pasangan di sini dan selanjutnya kita beralih ke file yang kedua balik ke file yang kedua yang udah terjun konfik Genshin anti-like RAM 3GB by Android Oke langsung aja kita klik untuk file-nya di sini kita klik seperti ini selanjutnya pilih ekstrak ya selanjutnya juga saya tu dress 2 dan precursor akan di Obs noche g 이렇게 kali dan Phew Z vàry t I kalian cuts qu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.